Intro Saudari-saudara Selamat malam Saya ada di Joglu Tandon Itu 3,5 km Dari Titik 0 Wonogiri Dimana gereja berada Kenapa malam ini saya di Joglu Tandon Karena Hari ini Saya akan menemui tamu yang istimewa Istimewanya apa Satu Datang dari luar kota Dan menginap di Wonogiri Untuk Kita bisa berjumpa Malam ini Yang kedua Ini adalah Pak Sutri yang sudah sepuh Dan bahkan Si suami Maaf Sakit-sakitan Dan tetap menyempatkan diri Untuk datang Yang ketiga Bahkan saya belum pernah ketemu Face to face Karena ini adalah Sahabat kita di sahabat kerahiman ilahi Virtual Saya berhenti di depan Semacam Ujasera Joglu Tandon Dengan Biasa Naik Sepeda Dan saya ingin segera menemui Untuk berkenalan Dan untuk berbincang-bincang Nanti Saya upload Perbincangan itu ya Yuk Saya turun Mau parkir sepeda dulu Saya belum tahu Tempat parkirannya Dimana Halo Bu Iin Dan Pak Petrus Bu Titik Ya Saya senang sekali Selamat datang ya Bu ya Ini yang saya katakan Sahabat atau umat Virtualku Dari Surabaya Kita kenal karena Apa Bu Karena Seling bisa Melalui Online Wonogiri Dan juga Doa koronka Tiap malam ya Tiap setengah sepuluh Kita akan doa koronka Virtual Lalu kenal Lalu tiba-tiba Aku juga belum merasa dekat Mau tahu ketemu Bu ini tuh menceritakan Tentang Pergulatannya Untuk mendampingi Pak Petrus Dengan setia Gitu kan Dan diantaranya Lalu tersebut Aku pengen ke Wonogiri Pokoknya Kalau sehat Aku ke Wonogiri Apa yang membuat Ibu ingin ke Wonogiri Eo Pak Petrus Bu Iin Bu Titi kan Priaji kini Apa Apa sih Yang kemudian Mendorong Gak tahu ya Gak tahu ya Romo Sebenarnya Setiap Kami ikut Misa Misa online Yang tahun lalu Kami juga Pengen mendatangi Paroki Dimana kami Pernah ikut Misa online Oke Yang tahun lalu Kami ke Jogja Kemilu Martani Kesana juga Oke Terus ke Tendang Sono Dan sekarang Wonogiri ya Sekarang Wonogiri Terus Romo Pernah itu Siar tentang Jelgong ya Gua Marian Jelgong Iya Terus Apa itu Ada lampah Apa itu Romo Oh Lampah Suto Panitran Belum terlaksana ibu Ya Tapi saya akan melakukannya Apa ya Saya Gak tahu Begitu Romo cerita itu Kepingin Kepingin Dan sekarang ketemu Ada keinginan yang besar Untuk itu Dan ibu mengikuti Koronka Dari mana tadinya Linknya pertama Kok sampai Itu kan Awalnya kan Itu dong Romo Waktu Covid meningkat Romo bilang Mau ada rencana Doa Koronka Lewat Misa aku ya Iya Terus saya bilang Sama Romo Udah Romo Kapan itu diadakan Kalau itu diadakan Saya ikut Romo Saya setiap hari Ikut Koronka Tapi jam 3 Oh iya Betul Gak apa-apa Ikut malam Juga sama aja Dan ternyata Itu besar sekali Manfaatnya Buat saya Seperti apa ibu Membuat Menjadi lebih tenang Menghadapi pada saat Covid Ya Covid serem Juli Agustus Dan saya harus Mendampingi Mendampingi Pak Petrus Ya Saya sampai jalan Kemana aja Rasanya itu Ya gak takut Ya ke rumah sakit Ya ke PMI Yang katanya orang-orang Sudahlah Jangan keluar Jangan kemana Tetapi karena panggilan Saya harus Bagaimana ya Harus keluar Dan ternyata Saya menjadi tenang Gak takut Apa-apa Menguatkan Jadi ya Menguatkan ya Bu ya Puji Tuhan lah Apa yang menarik Dari dua kurun Kamalam Kan setengah Sepuluh Malam banget Senang saya Itu Romo ya Karena Ya itulah Hidung Simeon itu Membuat Iya ya Banyak orang yang Karena hidung Simeon Menjadi Merasa Berserah ya Bu ya Iya betul Saya sampai Sama Petrus Sudah hidung Simeon Aku mau Berlalat dalam Damai Sudah Jangan diganggu Jangan buka WA Jangan buka apalagi Apa enggak Sampai apa enggak Bu Ada beberapa Saya yang tengah-tengah Itu enggak bisa Kalau refrennya bisa Yuk bareng-bareng yuk Berkatilah kami Ya Tuhan Bila kami berjaga Lindungilah kami Bila kami tidur Semoga kami berjaga Bersama Kristus Dan beristirahat Dalam Damai Apa lebat Selamat jumpa ya Bu ya Lama kontak Lewat WA Sekarang bisa ketemu Walaupun waktunya Sulit Maaf ya Iya Pagi tadi Saya pelayanan Di Itu Bu Di Manyaran Mendoakan orang sakit Terus Suri tadi Saya ke Sloguimo 40 kilo ya Dari sini Untuk Misa Tiba Jam 6 Jam 6 Seperapat Lalu saya menilfuh Ternyata UTV tadi ya Aku segera pengen Kesini Dan Iya bisa nututi Dan bisa santai Terima kasih Ya Kita tetap Dungo-dungo Bayangkan Ramon itu ya Oh iya Dan melalui itu Terus juga banyak Yang minta Didoakan Minta doa Saya sendiri juga Tidak ngerti Berantai ya Betul Betul Jadi saya merasa Juga sepertinya Melalui doa Ini Tuhan itu Kayaknya Nitek Puji Tuhan Saya sendiri dulu Terdorong Untuk berdoa Itu juga Lama merenungkan Tapi kok rasanya Terdorong Untuk Mengajak berdoa Sehingga Akhirnya itu Saya wujudkan Walaupun Dalam tanda kutip Aku menjadi repot Karena Rai Sokong Nanti jam setengah Sembilan Saya kan harus pulang Ya kan Untuk persiapan Dan selalu begitu Misalnya Di lingkungan Misalnya Juga harus segera pulang Karena harus mereka Permohonan Dan harus bersahan Tidak boleh tidur Walaupun Enggak pangok Enggak pangok Enggak pangok Enggak pangok Iya ya Buin ya Aku itu mudah pangok Iya Oh Oh Sok capek banget Frans Halo Ini anaknya Buin dan Pak Petrus nih Yang nyetir Dari Surabaya Sampai Monogiri ya Frans ya Oke Terima kasih Kehadirannya Kebersamaannya Mudah-mudahan Saling memberkati ya Amin Puji Tuhan Nah sebelah Buin ini adalah Bu Titi Asli Monogiri Panjirkan Ibu Kalau saya Ponorogo Oh Ponorogo Tapi Ya Ternyata sudah mendengar Nama Romo Agus Pihak ceritaan Ibu Kan dari Anu Dari Ibu Buin Ibu ini ya Terus Saya Anu toh Saya akan Sampai pikir saya Sampai jauh Surabaya Terkenalnya Romo Agus Terus Saya tanya Ya kebetulan Setiap bulan Kan Bar Tanti Sering ketemu Terus Saya tanya Bar Tanti Anu tahu Romo Agus Ya tahu Itu Romo saya Terus Anu Coba Kayak apa Romo Agus Itu Saya bilang Terus Saya Kirim foto Di Romo Agus Waktu Kek sepeda Diantaranya Itu Selogiri Dan Kartong Itu Ya Betul Terus Sama Di Apa Gimana Naran Apa Gimana Terus Dia tanya Loh Bu Itu Kok Anu Tanya Romo Agus Itu Saya Itu Teman Surabaya Itu Fan Sama Romo Agus Ini Bu Ini 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 Memang Fan Beratku Tiap Hari BA Ya 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 Dan Didukung Dengan Itu Walaupun Aku Rai Son Jawab KB Ya Saya Senang Kenal Dengan Ibu Titik Ya Kenal Disini Warga Wonogiri Dan Ini Dari Gerija Kristen Jawa Ya Bu Ya Teman Sekolah Bu Waktu Waktu Anak Sayang Anu Nomor 2 Tahun 32 Tahun Belum Mendapatkan Codoh Saya Belum Ya Masa Masih Dua Belum Masih Satu Anu Rumah Tangga Anu Saya Belum Terus Saya Sering Bung Sering Bung Itu Pemanas Ya Gua Gua Itu Oh Gajurah Ya Ya Tahu Tahu Terus Konogiri Kan Juga Ada Itu Sampai Doa Loh Doa Di sini Ya Kan Sebabar Saya Banyak Ya Kan Anu Itu Kaksian Dimana Nanti Itu Dan Memang Gereja Kristen Jawa Itu Dekat Secara Kultural Dengan Katulik Ya Dekat Memang Kalau Dibanding Dengan Maaf Gereja Yang Lain Iya Memang Kan Sekarang Gereja Dikaji Itu Mengikuti Ya Betul Betul Liturgi Oh Ya Dan Sangat Terbuka Aku Pernah Punya Pengalaman Gini Ditelepon Oleh Pendeta Di Jogja Romo Menopok Kersong Ngisi Renungan Teng Kepantan Kulok Nganu Renungan Prapaskah Aku kaget Loh Kok bisa Noprapaskah Goni Kristen Iya Tanda Oh Iya Luar Biasa Jadi Ternyata Dalam Perbedaan Kita itu Sumbuh Sumbuh Satu Ya Karena Sesama Iman Kepada Tuhan Yesus Tapi Sesama Ciptaan Satu Bapak Mas Mas Anton Ini Garwannya Mbak Yeyen Bener Pak Sutri Indian Petrus Tidak Mengurangi Kebahagiaanku Banyak Basahku yuk Saya ingin Segera mandi Dan persiapan Koron Kakrahiman Jam Setengah Sepuluh Nanti Yuk please Sari 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 Terima kasih telah menonton!